empat kerajaan yang pernah berkuasa menguasai Israel yang pertama Babylon, kemudian Persia, kemudian Yunani, kemudian Romawi kita membaca sangat jelas dalam Alkitab tentang tiga kerajaan yaitu Babylon, Persia, dan Romawi tetapi Yunani tidak begitu jelas memang disinggung sedikit tapi tidak begitu jelas dan terutama pada masa sekitar 400 tahun itu dimana tidak ada tulisan apa-apa yang masuk ke dalam Alkitab itulah antara perjanjian lama dan perjanjian baru itulah pada zaman itulah terutama cukup lama Yunani berkuasa atas Israel kita tentu mengenal nama seorang kaisar yang sangat terkenal walaupun dia hidup, dia meninggal sudah sekitar 300an tahun sebelum Tunis lahir yaitu kaisar Alexander Agung kebanyakan orang yang pernah ada nama Aleksandernya itu termasuk mama saya dan termasuk Abigail juga nama tengahnya ada Alexandria, Alexandrina dan sebagainya dan yang laki-laki itu kebanyakan diambil dari nama orang ini Alexander Agung kita tahu bahwa orang-orang berlatar belakang Arab atau yang berlatar belakang Muslim juga memakai namanya tapi mereka rubah sedikit menjadi Iskandar Agung tetapi Alexander Agung dalam puncak kejayaannya kira-kira 300an tahun sebelum Tuhan Yesus lahir dia mati dia mati dia sakit tidak bisa disembuhkan dan mati lalu kerajaannya pecah jadi empat pecah menjadi empat salah satunya yang dipimpin oleh dinasti Selukus Selukus begitu kira-kira ucapannya Bapak Ibu yang belajar sejarah bangsa Yahudi pasti akan menemukan itu nah pada satu ketika kurang lebih 160 tahun sebelum Yesus lahir jadi ingat Alexander Agung meninggal 300an tahun sebelum Yesus lahir 160 tahun sebelum Yesus lahir berarti sudah 100 tahun lebih kemudian timbulah pemberontakan dari orang Israel yang dipimpin oleh keluarga Makabeus mungkin kalau kita belajar sejarah Yahudi pasti kita kenal nama-nama itu Judas Makabeus, Simon Makabeus dan sebagainya keluarga ini memimpin pemberontakan terhadap kerajaan pecahan kerajaan Yunani di bawah dinasti Selukus yang mengusah Israel waktu itu dan berhasil menang memang pemberontakannya dipimpin oleh keluarga Makabeus ini berhasil memenangkan pertempuran dan sempat mengusah kembali Israel selama kurang lebih 7 tahun jadi 167 sampai 160 sebelum Masihi nah pada waktu mereka keluarga Makabeus berhasil mengalahkan dinasti Selukus yang berkuasa atas Israel itu dan mereka masuk dengan pasukannya kembali ke kota Yerusalem orang-orang Israel menyambut mereka sebagai Mesias mereka membawa daun-daun palma dan menyambut pahlawan-pahlawan perang itu sehingga Bapak Ibu sekalian saya membaca beberapa komentar Alkitab tentang Nats kita hari ini beberapa ahli perjanjian baru menyinggung hal itu dan mengatakan perasaan kemenangan yang sama ada pada orang-orang yang menyambut Yesus masuk ke Yerusalem waktu itu seperti perasaan kemenangan nostalgia mereka terhadap kemenangan keluarga Makabeus 160an tahun sebelumnya mereka mengangkat daun palma dan menyambut Yesus sebagai Mesias dan kita lihat disitu mereka berseru dalam ayat yang ke-9 Hosana diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan malah mereka tambahkan dengan lebih jelas di ayat 10 diberkatilah kerajaan yang datang kerajaan Bapak kita Daud Hosana di tempat yang maha tinggi dengan menyebut nama kerajaan Bapak kita Daud orang Israel sekali lagi orang Yahudi sekali lagi menunjukkan harapan mereka yang sudah pernah terjadi pada zaman keluarga Makabeus tetapi kemudian hanya bertahan 7 tahun lalu gagal lagi dikalahkan lagi oleh Yunani atau Romawi kemudian dan mereka pikir oh ini ada lagi yang mungkin lebih hebat dari keluarga Makabeus karena dia bisa bikin mujizat dia bisa membangkitkan orang mati dia bisa menyembuhkan orang sakit dan sebagainya dia bisa mengubah air menjadi angkur dan sebagainya jadi mungkin ini lebih hebat dari keluarga Makabeus yang pernah mengalahkan dinasti Selukus dulu jadi mari kita sambut sambut sebagai pahlawan perang yang akan menyelamatkan Israel dan memang Bapak Ibu saya tidak tahu apakah Bapak Ibu pernah membaca-baca arti kata Hosana itu kita kebanyakan memang melihat kata Hosana seolah-olah sama dengan kata Haleluya tapi dan memang dipakai hampir sama tetapi sebenarnya mempunyai aslinya ada perbedaan arti dari bahasa Ibrah memang kemudian masuk menjadi bahasa Yunani juga bahasa yang dipakai untuk menulis perjanjian baru tetapi itu datang dari bahasa Ibrani Aram Mungkin ingat bahwa bahasa orang Israel asli itu bahasa Ibrani tetapi sejak mereka dibuang ke Babylonia mereka terpengaruh dan kembali dari Babylon masuk kembali ke Israel mereka sudah lebih banyak memakai bahasa Aram sehingga Tuhan Yesus pun diperkirakan Tuhan Yesus berbicara dengan murid-muridnya itu lebih banyak memakai bahasa Aram daripada bahasa Ibrani hanya memang Alkitab ditulis di bawah pengaruhi budaya Yunani yang begitu kuat sehingga ditulis dalam bahasa Yunani nah dari bahasa Ibrani Aram itu kata Hosana berarti selamatkan kami atau Tuhan selamatkan kami bahkan ada ahli bahasa yang mengatakan bahwa akar katanya itu sebenarnya mengatakan kira-kira seperti kita sekarang mengatakan SOS selamatkan kami sekarang nah itulah yang diserukan oleh orang-orang waktu Tuhan Yesus masuk ke Yerusalem selamatkan kami sekarang diberkatilah dia yang datang mereka percaya ini Yesus datang untuk menyelamatkan mereka dari penjajahan Romawi seperti sebelumnya 160an tahun sebelumnya keluarga Maccabeus menyelamatkan mereka dari penjajahan dinasti Selokus pecahan kerajaan Yunani itu Bapak Ibu sekalian dan memang mereka menyebut kerajaan Bapak kita Daud artinya mereka percaya ini keturunan Daud yang memang harus jadi raja kerajaan raja-raja Israel itu memang dari keturunan Daud yang harus jadi raja nah kita melihat disini beberapa kali di dalam bagian lain dari Injil-Injil beberapa kali Tuhan Yesus menolak untuk dipopulerkan secara paksa jangan dia Tuhan Yesus menyembuhkan orang lalu Tuhan Yesus mengatakan jangan beritahu kepada sapa-sapa laporkan diri kepada imam dan sebagainya mengapa sekarang Tuhan Yesus tidak menolak tidak menolak untuk dipuja-puji oleh hampir seluruh kota Yerusalem Hosana selamatkan kami diberkati ladiah yang datang dalam nama Tuhan alasannya Bapak Ibu ada beberapa pertama karena waktu Tuhan Yesus untuk dinyatakan sebagai raja memang sudah tiba sudah hampir tiba waktunya dia harus menjadi raja yang menyelamatkan umatnya dengan jalan dimuliakan di atas kayu salib jadi Tuhan Yesus tidak lagi berpikir bahwa dia harus menyembunyikan diri sejenak supaya tidak mendatangkan keributan besar karena dia memang harus menyatakan diri bahwa dia seorang raja dan bukan hanya karena seruan orang-orang ini Hosana diberkatilah kerajaan yang datang kerajaan Bapak kita Daud bukan hanya seruan mereka tetapi tindakan-tindakan Tuhan Yesus sebelumnya sudah menyatakan sudah menyatakan dirinya sebagai raja kita baca dari beberapa ayat yang pertama Tuhan Yesus menyuruh murid-muridnya Tuhan Yesus mengatakan begini ayat dua ini pergilah ke kampung yang ada di depanmu itu jadi kampung yang persis di depan desa atau kota kecil Betania yang terletak di sebelah timur di atas bukit Zaitun di sebelah timur kota Yersalem jadi dia bilang pergi kampung di depan lalu nanti kamu lihat disitu ada seakur keledeimu sudah sedang terikat tertambat disini bahasa Indonesia yang agak baku terikat belum pernah ditunggangi orang lepaskan keledeimu dan bawa kemari dan jika ada orang ini ayat tiga jika ada orang mengatakan padamu mengapa kamu lakukan itu jawablah Tuhan memerlukannya ia akan segera mengembalikannya ke sini dan kita membaca ayat yang ke lima dan ke enam ketika memang betul-betul orang tanya bayangkan kalau dia diikat murid-muridnya datang dan ambil buka tentu saja orang dekat situ tanya kamu buat apa kenapa ambil keledeah itu tapi bisa bayangkan kalau memarkir sepeda motor di rumah lalu ada orang yang tidak dikenal datang langsung ambil naik mau pergi pasti tanya paling tidak tanya ini karena kehendak Tuhan tidak terjadi pengeriokan seperti umumnya di Indonesia tapi pasti bertanya itu biasa tidak ada hal yang aneh tetapi yang aneh kalau ada orang tanya begitu bilang saja Tuhan memerlukannya dan dia akan mengembalikan sini dan kita melihat kesaksian ayat yang ke enam bahwa setelah murid-murid menjawab menjawab seperti itu orang-orang itu yang bertanya itu membiarkan mereka pergi membiarkan mereka bawa keledeah itu aneh memang aneh tapi disitulah Tuhan Yesus menunjukkan dirinya sebagai raja tapi ini bukan negara demokrasi jadi kalau Perdana Menteri mau pakai uang lima ribu dolar untuk buat sesuatu harus laporkan ke bendahara negara atau parlimen atau sebagainya tidak ini kerajaan semua negara waktu itu kerajaan absolut kalau raja lihat oh ini kudanya Pak Nil bagus sekali dia akan bilang Pak Chris tolong pergi ke Pak Nil bilang saya butuh kudanya bagus ini saya mau pakai harus kasih tidak boleh tidak lalu raja lihat-lihat ini sepeda apa domba anak ayam bukan ayam atau bebeknya mungkin Bang Marshall wah badannya bagus kalau dipotong pasti dagingnya lesat gampang saya tinggal suruh Saudara Denisa tolong ambil ayamnya Bang Marshall bahwa saya mau makan malam ini dengan tamu tidak boleh menolak tidak bisa dan saya pikir mungkin Bapak Ibu pernah membaca cerita atau penjelasan-penjelasan seperti itu dalam kehidupan raja-raja zaman dulu dan itu juga terjadi di Israel Tuhan Yesus menunjukkan dengan dalam konteks itu bahwa dia memang raja kalau diminta keledai itu kasih tidak akan ada orang yang menolak dan memang itu terjadi itu terjadi mereka bilang Tuhan menginginkannya dan diberikan keledai itu diberikan begitu saja lalu yang berikut satu hal lagi yang bisa menjadi indikasi bahwa Tuhan Yesus sedang menunjukkan dirinya sebagai raja ialah dia katakan disitu pergilah ke kampung itu kampung yang di depanmu itu pada waktu kau masuk disitu kamu akan segera menemukan sekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang jadi keledai itu belum pernah ada yang menunggang dan memang pada zaman itu kalau raja punya kuda atau keledai tidak boleh ada orang lain yang yang menaikinya hanya raja saja yang boleh nah kalau itu masih masuk akal sampai saat ini bapak ibu ke mobil ke presidenan juga saya tidak bisa pergi dan Pak Jokowi pinjam mobilnya saya mau pergi ke blok M tidak mungkin tidak bisa dan apalagi zaman itu jadi dengan dua hal itu minimal dua hal itu Tuhan Yesus menunjukkan bahwa dia memang raja dan memang dia datang dalam nama Tuhan untuk menyelamatkan umatnya sehingga dia membiarkan ketika mereka berteriak hosana dalam injil yang lain ketika orang-orang berteriak seperti itu para orang farisi mengatakan kepada Tuhan Yesus suruh murid-murid pengikutmu diam Tuhan Yesus mengatakan kalau mereka diam nanti batu-batu ini akan berseru memuji Tuhan artinya apa artinya Tuhan Yesus ingin mengatakan bahwa memang dia betul-betul datang untuk menyelamatkan hanya sangat sayangnya seperti pemahaman Simon Petrus yang pernah salah tentang Mesias dia tidak menginginkan bahwa Mesias itu menerita padahal Mesias memang harus menerita sesuai penubuat Yesaya pasal 53 orang-orang ini juga tidak memahami Mesias atau raja yang menyelamat itu seperti yang Tuhan kehendaki mereka menginginkan dia menjadi seperti keluarga makabeus yang menyelamatkan mereka dari penjajah secara politik atau secara fisik bukan menyelamatkan mereka dari dosa dari hukuman murka Allah yang kekal sehingga Bapak Ibu sekalian beberapa saat kemudian ketika mereka melihat bahwa dia ternyata tidak menjadi raja yang menyelamatkan Israel secara politik paling tidak sebagian dari orang-orang ini tidak lagi berseru Hosana tapi mereka berseru salibkan dia salibkan dia dan itu banyak terjadi sampai saat ini orang-orang pergi ke gereja dari kecil lalu ada sesuatu terjadi tidak mau percaya Tuhan lagi salibkan Tuhan out dari hidup saya ini pelajaran yang sangat penting bagi kita Bapak Ibu mengapa karena pemahaman mereka tidak sesuai dengan firman Tuhan Yesaya 53 misalnya diantara beberapa ayat perjanjian lama yang lain menyatakan bahwa Mesias datang dan dia harus menderita dia memang raja yang menyelamatkan dia pantas dipuji dengan teriakan Hosana tetapi dia menyelamatkan kita dari murka Allah dia harus menderita berkorban untuk kita umatnya bukan menjadi raja secara politik seperti yang diperjuangkan oleh keluarga Makabeus itu sehingga beberapa hari kemudian pada hari Jumat pada Minggu Palma mereka berseru Hosana pada Jumat Agung mereka berseru salibkan dia mereka tidak menginginkan lagi raja Mesias yang datang untuk menderita untuk menyelamatkan mereka dari dosa mereka Bapak Bapak Ibu sekalian ini juga pelajaran yang sangat mahal sangat penting bagi kita semua maukah Bapak Ibu menerima Kristus terutama dan mungkin ini hanya saya katakan mungkin karena kemungkinan besar tidak terjadi sepenuhnya dan mungkin hanya menjadi juruselamat yang menyelamatkan kita dari murka Allah di neraka nanti mungkin tidak menjadi Jehovah Jairah yang menyediakan segala sesuatu yang kita inginkan dalam hidup ini ini sering menjadi isi dari khutbah saya karena memang saya sebagai salah seorang pendeta saya harus memerangi pengajaran-pengajaran yang tidak benar yang berseliweran di luar sana tentang kesuksesan kemakmuran orang yang mengikuti Tuhan padahal Yohanes pembaptis dan Yesus hidup menderita sampai habis masa hidup mereka di dunia ini tapi mereka pasti mendapat tempat yang utama dalam kerjaan Allah yang kekal di sana maukah kita menyambut Kristus sebagai Mesias yang menderita bukan seperti keluarga Makabeus yang memberikan kesenangan sesaat pada orang Israel itu menjadi pertanyaan bagi kita semua juga dan Bapak pasti tahu bahwa saya belum lama membaca satu perdebatan tentang vaksin di Facebook di Australia sini lalu ada orang yang menyinggung tentang begitu banyak syukur di Australia tidak berat tapi ada orang yang bersyukur pada Tuhan lalu ada yang bertanya itu lihat di Amerika setengah juta lebih orang mati mana Tuhan seperti itu kalau Yesus hanya sebagai juruselamat menyelamatkan kita dari dosa kita tidak menyelamatkan kita dari beberapa kesesahan di dunia ini banyak orang menyalipkan menolak dia nah itu terjadi pada waktu dia datang ke Yerusalem dan kemudian dia diselipkan tapi Bapak kasih Tuhan sekalian Injil ini ditulis untuk menjadi pelajaran baik kita sampai kita menerima dia dan Tuhan menginginkan itu Tuhan Yesus katakan berkali-kali siapa mau mengikut aku harus memikul salibnya menyangkal diri dan mengikut aku artinya apa artinya kamu jangan takut keselamatan yang kekal sudah terjamin untuk kamu disini di bumi ini kamu dan seluruh dunia sudah ada dalam dosa jadi jangan berharap dia selalu datang seperti keluarga Maccabeus memberikan kelepasan sesaat dari masalah atau problem kesedihan kesusahan kita tapi pasti semua itu akan berakhir soalnya memang hidup kita di dunia juga sementara dan dia datang di Yerusalem dulu untuk memberikan untuk memastikan hidup kekal baik kita lewat penghukumannya di atas kayu salib saya pun mau menyambut Yesus dengan pemahaman teologi yang benar Alkitabia dan Injili seperti itu hati-hati Bapak Ibu banyak orang berkata di luar sana saya kira tidak perlu teologi saya cuma perlu Yesus saja itu pun perkataan seperti itu juga adalah satu teologi yang tidak tepat teologi Bapak Ibu tahu kan ilmu tentang Tuhan kita harus mengenal Tuhan benar-benar yang namanya ilmu kan tidak perlu di sekolah dan tidak mesti di sekolah dan diuji oleh dosen atau guru dan sebagainya tapi pelajaran seperti ini dan tiap hari kita belajar supaya mengenal Yesus sesuai dengan apa yang dia inginkan dia inginkan kita menyambut dia sebagai juruselamat yang lain itu dia tambahkan kalau dianggap kita perlu seperti yang beberapa kali saya singgung Lazarus yang Tuhan ceritakan orang pengimis itu malah dalam pandangan Tuhan dia malah tidak perlu seumur hidupnya dalam pandangan Tuhan dia tidak perlu sembuh tidak perlu keluar dari kemiskinannya tidak perlu beranti jadi pengemis menurut Tuhan dia tidak perlu lepas dari semua itu sebab apa? sebab surga sudah tersedia bagi dia entah berapa puluh tahun penderitaan di dunia ini di sana ribuan tahun kekal tidak ada lagi semua itu nah itu pelajaran sulit Bapak Ibu saya tahu gampang buat dipahami secara intelektual tapi sulit diterima oleh hati pikiran kita manusia yang memang berkeluar sudah melihat Departemen Keuangan di sana sudah melihat Parlimen House di belakang sana jadi kita pikir apa salahnya kalau saya juga ingin menikmati sebagian dari kemegahan dunia ini tapi Tuhan kadang-kadang menghalangi kita untuk menikmati semua itu karena dia ingin mengajar kita bahwa kemegahan yang jauh lebih besar dari semua itu sudah disiapkan dan itu kekal tidak sementara 70 atau 80 tahun di dunia ini dan untuk itu dia masuk di Rasulullah untuk menderita maukah kita berkata Hosana walaupun Yesus itu Mesias yang menderita bukan Mesias yang memberikan kita kemenangan sesaat seperti yang diberikan oleh keluarga Makabeus sekitar 160 tahun sebelum Tuhan Yesus Bapak Ibu kasih Tuhan sekalian kemudian Yesus masuk ke Yerusalem ayat 11 ayat terakhir bacaan kita sampai Yerusalem ia masuk ke baik Allah Saniye meninju semuanya tapi hari sudah hampir malam ia keluar ke Bethania bersama dengan kedua belas muridnya jadi lihat Bapak Ibu Yesus tidak masuk lalu mengetahkan oh banyak orang mendukung saya almar kita mulai berunding bagaimana caranya supaya saya dapat posisi sebagai pimpinan atau apa tidak dia lihat mereka semua teriak Hosana diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan dan sebagainya tapi dia cuma lihat keliling pergi ke baik suci baik suci ada penghutu mengatakan dia seperti anti klimaksi jadi orang bersorak begitu banyak satu kota dia lihat keliling pergi baik suci lihat-lihat lalu oke sudah keluar mari kita pergi ke Bethania ke kampung kecil yang terletak di bukit saatun itu mengapa begitu api kurang lebih tahun 586 sebelum mesehi waktu orang Israel dibuang ke Babylonia untuk pertama kalinya oleh Raja Nebukadnesar dari Babel pada saat dekat-dekat saat itu mungkin sedikit sebelum atau sedikit sesudah itu Nabi Yeskiel mendapat penglihatan dari Tuhan kita bisa baca dalam Yeskiel pasal 10 Yeskiel pasal 10 ayat yang ke 18 kemudian pasal 11 ayat yang ke 23 dalam Yeskiel 10 ayat yang ke 18 Bapak Ibu sekalian dikatakan Yeskiel mendapat penglihatan dari Tuhan bahwa kemuliaan Tuhan meninggalkan baik suci Tuhan anggap bangsa ini sudah tidak tahap lagi tidak setia kemuliaan Tuhan keluar dari baik suci jadi baik suci segera akan dihancurkan oleh Raja Nebukadnesar dari Babel karena orang disitu tidak setia lagi kepada Tuhan mereka sudah memberontak terhadap Tuhan kita baca ayat 18 dari Yeskiel pasal 10 mengatakan begini Yeskiel melihat ini lalu kemuliaan Tuhan pergi dari ambang pintu baik suci dan hingga di atas kerup-kerup jadi pasukan malaikat itu nah kemudian pasal 11 Yeskiel 11 ayat yang ke 23 dikatakan lalu kemuliaan Tuhan naik ke atas dari tengah-tengah kota maksudnya kota Yerusalem jadi sudah keluar baik suci lalu kemuliaan Tuhan juga keluar dari kota Yerusalem sehingga Yerusalem akhirnya dihancurkan juga oleh Babylon beberapa tahun kemudian nah ayat 23 di Yeskiel 11 mengatakan lalu kemuliaan Tuhan naik ke atas tengah-tengah kota dari atas ke atas dari tengah-tengah kota dan hingga di atas gunung yang di sebelah timur kota itu nah gunung yang di sebelah timur kota Yerusalem itu adalah gunung atau bukit saitun disitu terletak kampung yang bernama Betania Betani kemuliaan Tuhan keluar dari baik suci keluar dari Yerusalem naik dan hingga di Betani di sebelah timur gunung di sebelah timur kota Yerusalem itu sekarang Yesus yang adalah kemuliaan Tuhan sepenuhnya dia keluar dari Yerusalem dari bat suci dia keluar lalu keluar dari Yerusalem dia pergi ke Betania itu dikatakan namaat yang ke-11 pergi keluar ke Betania bersama dengan 12 muridnya dan besoknya dia dan murid-muridnya datang dan menyucikan baik suci itu kita baca dalam Markus 11 ayat 15 dan seterusnya sampai 19 dia katakan rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa tetapi kamu ini telah menjadikannya sarang penyaman jadi tadinya kemuliaan Tuhan pada zaman Nabi Eskiel terlihat keluar dari baik suci keluar dari Yerusalem pergi di Betania sekarang kemuliaan Tuhan yaitu Yesus sendiri keluar dari Turun dari Betania masuk ke Yerusalem dan masuk ke baik suci untuk menyucikannya jadi Yesus ingin mengatakan bahwa dialah kemuliaan Tuhan itu siapa yang menyambut dia dengan iman akan menerima kemuliaan yang kekal dan itu disaksikan oleh Alkitab Bapak Ibu sebagai bagian terakhir dari merenungan kita dalam Wahyu pasal yang ketujuh ketika Yohanes melihat orang-orang yang berdiri di depan takta Allah pada hari sesudah Tuhan Yesus datang yang kedua kali dalam Wahyu pasal yang ketujuh Bapak Ibu sekalian ayat yang ke empat belas misalnya ayat yang ke sembilan dan ke sepuluh lebih dulu Yohanes bertanya tentang siapa orang-orang itu penetua itu bertanya dan Yohanes menanyakan balik lalu dikatakan disini kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya satu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya dari segala bangsa dan suku bangsa dan kaum dan bahasa berdiri di hadapan takta dan di hadapan anak domba mereka memakai jubah putih dan memegang daun-daun palam di tangan mereka dan mereka berseru dengan suara nyaring ayat 10 keselamatan bagi Allah yang duduk di atas takta dan bagi anak domba jadi pada jaman ketika Tuhan Yesus masuk Yerusalem orang-orang berteriak Hosanna selamatkan kami sekarang orang-orang yang sudah diselamatkan oleh Yesus berdiri pada hari ketatangan Tuhan Yesus berdiri di hadapan takta Allah dan takta Yesus anak domba dan mengaku bahwa keselamatan dari Allah yang duduk di atas takta dan dari anak domba dan bagi anak domba artinya bagi Yesus Bapak Ibu kasih Tuhan sekalian lalu ketika Yonis bertanya siapa mereka itu orang ini atau penetua itu mengetahkan kepadanya dalam ayat yang ke-14 dari Wahyu Pasal yang ke-7 maka kataku kepadanya Tuhan ku Tuhan mengetahui lalu ia berkata kepadaku mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah anak domba jadi Bapak Ibu sekalian mereka yang menyambut Yesus di Yerusalem sebagian tidak ikut menyambut Yesus di dalam ketika Yesus datang kedua kali dalam kemuliaannya sebab mereka tidak rela menghadapi kesusahan besar dalam hidup mereka mereka mau Yesus datang menyelamatkan mereka dari segala kesusahan duniawi seperti keluarga Maccabeus lakukan seratus lebih tahun sebelumnya tetapi orang-orang yang melewati kesusahan besar menurut Wahyu Pasal 14 dan saya coba mengecek bahasa aslinya bahasa Yunani kesusahan itu juga bisa diterjemahkan sebagai penyiksaan persecution jadi mereka yang rela mengikuti Yesus dalam penderitaannya dan mengalami kesusahan termasuk murid-muridnya dulu yang semua kecuali Yohanes semuanya dibunuh karena kesaksian mereka mereka nanti akan berdiri di hadapan tahta anak domba Allah dan memegang daun-daun palma dan mengaku dengan bahwa memang keselamatan datang dari Allah dan dari anak domba pertanyaannya Bapak Ibu maukah kita berada di antara mereka yang tidak ikut sambut Yesus di Yerusalem tapi menyambut Yesus di hadapan tahta anak domba pada waktu Yesus datang kedua kali bagi yang mau Yesus menunjukkan satu jalan saya tidak memakai kata satu syarat karena syaratnya hanya penyeliban di kaisali tapi Yesus menunjukkan satu jalan mereka harus melewati kesusahan besar dan juga mereka harus diputihkan dengan darah anak domba artinya apa kita harus mohon ampun atas semua dosa kita orang datang ke gereja bukan karena merasa diri lebih suci dari semua orang di luar sana tapi justru karena merasa diri berdosa dan membutuhkan pengampunan Tuhan rendah hati di hadapan Tuhan sehingga kita diputihkan dengan basuhan darah domba Allah dan yang kedua harus bersaksi dengan cara apapun walaupun kadang-kadang itu membuat kita menghadapi kesusahan bahkan penyiksaan kalaupun tidak secara fisik karena kita tidak berada di Palestina 2000 tahun lalu tapi secara mental secara psikologis kita bisa mengalami penyiksaan karena iman kita lihat yang namanya Israel follow menyebutkan ayat Alkitab di Twitternya atau Facebooknya saya maaf saya lupa dipecat dari jabatannya dari posisinya sebagai pemain football Australia dengan gaji yang begitu mahal hilang pekerjaan jutaan dolar itu penyiksaan saya tidak bisa jelaskan terlalu panjang memang waktu juga Bapak Ibu tapi saya juga tidak suka kita tidak suka tapi orang beriman harus rela memikul salib dan menyangkal diri untuk mengikut Yesus dan hanya orang-orang yang begitu Bapak Ibu yang pada hari kedatangan Tuhan akan berdiri dan berteriak keselamatan datang dari Allah dan dari anak domba dengan memegang daun palam dengan jubah putih di hadapan takhta Allah jadi Minggu Palma ini jangan hanya mengingat Yesus yang masih kira selam tapi ingatlah Yesus akan datang kembali di atas takhtanya pada saat itu kita yang memegang daun palma atau apapun simbol yang ingin dikatakan dengan daun palma di dalam wahyu pasal 7 ini dan menyambut mengaku bahwa keselamatan datang dari dia akan mengeluh-eluhkan dia bukan hanya untuk satu hari dua hari tapi selama-lamanya asalkan kita juga rela selama di dunia ini ikut mengalami kesusahan dan baru dan dibasu dosa kita mengaku dosa kita dan dibasu dengan darah anak domba Allah amin selamat menikmati